ini masih betul-betul saya nggak nggak ngambung begitu nah itu suka pedes, cuma ini saya pengen coba ini kita pengen coba pedesnya sebeda sama pemimpin yang lain sedap memang benci-benci ini tidak ada baik ya sedap ini memang pilihan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati 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 Itu Lumbung Ketahanan Pangan Kota Surabaya, WCNU Kota Surabaya Dalam hal ini adalah ada tiga program Yang pertama adalah Dapur Umum, ini sudah berjalan Lima hari awal puasa dulu, itu kurang lebih 250 berjalan Di empat titik, yang pertama Gunung Anjar, Kejamatan Gunung Anjar atau MWC Gunung Anjar Yang kedua di Kecamatan Gayungan, yang ketiga di Kecamatan Rumput Yang keempat di Kecamatan Sukolilo atau MWC Sukolilo Itu sudah berjalan dan Alhamdulillah per tanggal 14 kemarin Itu ditambah dengan program baru yang mana kerjasama dengan Lajisnu Dan Megasariah, Bank Megasariah Itu kita membagikan untuk 10 hari terakhir bulan puasa Kita tiap sore kita membagikan 750 nasi kotak untuk mereka yang memang berhak Karena persoalan Covid ini Yang ketiga, malam ini kita membagikan kurang lebih 2.000 sampai 3.000 sembaku Yang itu memang kita distribusikan ke MWC-MWC Dan untuk program yang kedua, ini pasar murah Di mana warga kita kasih subsidi belanja yang nanti akan belanja di masing-masing tempat warung di sekitar mereka Di mana program ini selain menjalankan roda ekonomi warga Kita juga menginginkan ada keberdayaan ekonomi Yang itu dibangun melalui subsidi Oleh karena itu, salah satu penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Selain guru ngaji atau ustad-ustad yang hari ini sangat-sangat terdampak Adalah mereka orang-orang yang hari ini terpihaka Jadi untuk masyarakat umum juga Untuk masyarakat kota Surabaya yang hari ini sudah masuk pada tahap PSBB yang kedua Itu harapan kita Satu, mematuhi apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah Jangan sampai ketika kita sudah melakukan kegiatan ini Tapi kita sebagai warga negara itu tidak melakukan apa yang diharapkan oleh pemerintah Yang kedua, harapannya adalah Mari kita saling berbagi Antar kita Jangan sampai dengan kondisi yang ada Dengan kondisi di mana pandemi ini merajalela Tapi kita juga tidak tahu menahu bahwa tetangga kita ada yang tidak bisa matang Oleh karena itu, ayo mari berbagi Antar kita, dari kita, untuk kita Yang ketiga, mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Aisyah Karena bagaimanapun juga secanggih apapun otak kita Kalau tanpa pendekatan itu saya yakin pandemi ini tidak akan pernah selesai Mungkin itu hanya Terima kasih Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih